Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhmiftah Pada kali ini kita akan membahas wali-wali humul di kota Bangir Yang insyaallah akan tayang setiap Ramadan sebelum berbuka puasa Sebelum kita masuk ke video, yuk dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like dan share kepada teman-teman atau sanak keluarga Supaya mengerti kewalian wali Bangir Ustadz Ilhan Mas Duki Pada awalnya masyarakat Bangir mengenal beliau sebagai pedagang barang antik Di balik itu semua beliau adalah seorang mubalik pendakwah yang berani dalam menghadapi kemungkaran Seperti munculnya paham si ahibnya akhariah Beliau pernah mondok di sitojiri pasuruan Dan akhirnya beliau mengajar di berbagai tempat Salah satunya pondok pesantren Darul Luhawa Dakwah Dan pondoknya sendiri yaitu Adamul Ulama' Ia juga sebagai khatib sholat jumat di masjid akhung Bangir Ketika muncul faham syiah di kota Bangir Maka beliau tampil untuk menyelamatkan umat islam dari kesesakan ajaran syiah Sekalipun beliau banyak tidak disukai olehnya Al-Ghisa Beliau adalah merupakan ulama' khumul Ketika membangun pondok pesantren Adamul Ulama' Datanglah seorang tamu yang ingin bertemu dengan beliau Dengan bertanya salah seorang yang dianggap bekerja bangunan Adakah Ustadz Ilham? Kemudian dijawab oleh tukang tersebut Ustadz Ilham ada Semen tunggu di luar Setelah beliau mempersihkan badan dan berpakaian rabi Maka dipenuhi tamu tersebut Dan alangkah terkejutnya tamu tersebut Bahwa yang ditanya tadi adalah Ustadz Ilham sendiri Al-Ghisa Suatu ketika Ustadz Ilham mestuji mendatangi rumah Hayab Ahmad bin Hussein Asegaf Kemudian diketahui oleh salah satu keluarganya Dan berangkat bahwa ada seorang pengamis di luar Seketika itu menyuruh pembantu untuk memberikan uang kepada Ustadz Ilham Don Yusuf Ilham pun berkata Saya bukan pengemis Akan tetapi saya ingin bertemu dengan Haif Ahmad bin Husin Asyqaf Maka ketika terdengar hal tersebut Haif Ahmad berkata dengan keluarganya Bahwa beliau adalah seorang ulama khumul yang besar dari kota Mbanyol Setiap beliau berangkat ke masjid jenis tandaan untuk mengajar Beliau tidak mau dikawal oleh murid atau tetangganya Karena suatu ketika berangkat mengajar Beliau dihadang oleh orang yang benci dengan beliau Beliau pada saat itu dihina, diludai, dan diancam Akan tetapi beliau pun diam Andaikan berteriak pun Masyarakat akan datang dan mengeroyok orang tersebut Tetapi beliau hanya diam Dan terus saja berjalan ke masjid Sambil membetulkan sarung dan bajunya yang koyak Ketika para santri mengetahui hal ini Para santri merasa geram Dan hendak berangkat menemui orang tersebut Akan tetapi beliau mencegah para santri untuk membalas Walaupun dalam keadaan seperti ini Ustaz Ihan tetap mendakwahkan yang benar Atas kesesatan siah Dan menceritakan akan hinaan-hinaan yang dipintanya Demikian kisah seorang penjual barang antik Yang ternyata adalah seorang ulama yang menjadisinya podium Ahli sunnah wal jemaah Semoga dengan cerita ini Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat Al-Fatiha